Saudara seorang perempuan aparatur sipil negara atau ASN di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tewas usai menjadi korban malapraktek di sebuah salon kecantikan. Korban ini mengalami kejang pasca melakukan suntik silikon. Di salon kecantikan edilah korban menjadi korban malapraktek seorang perawat yang nyatanya tak memiliki izin. Peristiwa ini bermula saat perempuan 27 tahun yang berprofesi sebagai ASN ingin mempercantik diri. Di dalam salon ini korban sempat menerima suntikan di bagian tubuhnya pada Sabtu 25 Mei 2024. Namun selang lima jam kemudian korban malah mengalami kejang hingga akhirnya meninggal dunia, meski sudah dilerikan ke rumah sakit. Setelah seorang pelanggan yang melana dia ingin melakukan treatment payudara. Setelah dilaksanakannya treatment itu, lima jam setelah dilaksanakan treatment, si korban ini mengalami kejang-kejang. Kemudian dilarikan ke rumah sakit. Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta telah menangkap dua tersangka karena diduga melakukan malapraktek. Keduanya diantaranya pemilik salon kecantikan dan seorang perempuan yang bertugas sebagai perawat. Sudah berapa kali ada customer yang minta seperti itu? Lima kali. Lima kali. Dan yang keempat itu tidak ada masalah apa-apa? Baru yang kali ini ya? Nah, mungkin itu tempat saya sih, Pak. Ada izinnya, Mas? Tidak. Dokter-dokter di situ juga. Polisi kini masih menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan kimia yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini, salon milik tersangka telah ditutup garis polisi. Sementara kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta